Pada hari keempat, proses pencarian Rido Al-Amin, bocang yang tenggelam di sungai Batanghari, tepatnya di desa Pagar Puding Lamo, kecepatan Serai Serumpun, terus dilakukan oleh tim Basarnas Bungo dan BBB Ditebo. Selain itu masyarakat juga membaca yasin di pinggiran sungai, berharap Rido segera ditebukan. Warga desa Pagar Puding Lamo, Rubana menceritakan, korban dan dua rekannya berenang pada hari Rabu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun ketika korban berenang ke tengah, tiba-tiba hilang dan tidak terlihat lagi. Sementara itu Koordinator Basarnas Bungo, Boa Franciscus, mengakui Basarnas kesulitan melakukan pencarian Karena debit sungai air naik dan juga geras, bahkan kekeruhan cukup mempengaruhi penglihatan petugas dalam proses pencarian.